Intro Kota Denpasar memperingati hari jadinya setiap tanggal 27 Februari. Di tahun 2020 telah memasuki usia 232 tahun. Kali ini peringatan HUD 232 Kota Denpasar mengangkat tema Rahayu Guna Kaya yang dapat diartikan sebagai kekayaan dan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar. Hal ini sebagai komitmen pemerintah Kota Denpasar untuk menciptakan Denpasar kreatif, berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan, bermuara pada kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Uniknya, pada saat pelaksanaan apel bendera rangkaian HUD ke-232 Kota Denpasar, seluruh peserta upacara mengenakan pakaian adat Bali termasuk para undangan. Hal ini dikarenakan hari ulang tahun ke-232 Kota Denpasar jatuh pada hari Kamis 27 Februari 2020 bertempat di lapangan Lubintang Denpasar. Untuk di Bali sendiri, penggunaan pakaian adat baik pada hari Kamis, Purname, dan Tilem dikarenakan adanya Instruksi Gubernur Nomor 2231 Tahun 2018 mengenai panduan teknis pelaksanaan Hari Penggunaan Busana Adat Bali. Instruksi Gubernur Bali turun sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali secara serentak di seluruh Bali. Bahkan, selama prosesi upacara bendera HUD ke-232 Kota Denpasar, pembacaan sejarah Kota Denpasar, sambutan Gubernur Bali yang dibacakan oleh Wali Kota Denpasar, ide bagus Rai Dharma Wijaya Mantra menggunakan bahasa Bali. Pada upacara bendera ini juga diberikan penghargaan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Denpasar yang telah mengabdi selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Kreativitas itu sangat luas sekali bidang usahanya, dan yang kebetulan juga yang kita buat ini, yang kita rancang ini, ini sebenarnya pemenuhan daripada visi dan misi Kota Denpasar. Jadi Denpasar kreatif berwawasan budaya dalam kesimbangan budaya untuk karmolisan. Jadi bagaimanapun juga, disini kita bagaimana caranya untuk menggali potensi tradisi yang memang sudah ada, yang memang sudah kuat dari dulu ya, sekarang lebih diperkuat kembali dan juga dikembangkan dengan metode-metode bisnis proses yang memang bisa beradaptasi dan akan menjadi satu daya saing kembali. Ya sebetulnya dari implementasi peraturan-peraturan gubernur yang ada masalah baju adat, ya memang ya kita kan sebelumnya memakai baju adat semua, kalau ke pura mungkin sudah tahu semuanya. Nah kita coba untuk menggali potensi lokal yang ada, sebetulnya itu seperti apa, seperti Denpasar. Nah kita coba tanya kepada ahlinya ya, tercana seselet itu juga pertama kali ada digunakan di puri-puri di Denpasar, dan juga itu juga merupakan satu kebiasaan bagi masyarakat kalau bepergi ngayah atau segala macam. Nah ini kita coba istilahnya mencari satu identitas khas pakaian Bali ini untuk kota Denpasar itu sendiri. Dan ya tentunya juga akan menggiatkan pengrajin logam ya dalam hal ini ya, kita lihat juga. Yang sebetulnya kita, sebenarnya memang ini sebenarnya kita aja yang melihat aneh sebenarnya, tapi kalau zaman dulu itu nggak aneh ya. Puncak acara ulang tahun ke-232 kota Denpasar dilaksanakan malam gelar apresiasi budaya di dua tempat sekaligus yakni di Balai Budaya Dharma Negara Alaya dan Lapangan Lubintang Denpasar. Balai Budaya Dharma Negara Alaya yang berkapasitas lebih dari 500 tempat duduk tidak mampu menampung animu penonton yang membeludak untuk menyaksikan malam anugerah dan apresiasi hut ke-232 kota Denpasar. Mampu tampir memukau sebagai pembuka malam anugerah dan apresiasi hut ke-232 kota Denpasar. Mampu tampir memukau sebagai pembuka malam anugerah dan apresiasi hut ke-232 kota Denpasar. Walaupun di tengah keterbatasan fisik namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk memberikan penampilan terbaik sekaligus menghibur para undangan dan penonton yang hadir di Balai Budaya Dharma Negara Alaya. Mampu tampil memukau sebagai pembuka malam anugerah dan apresiasi hut ke-232 kota Denpasar. Mampu tampil memukau sebagai pembuka malam anugerah dan apresiasi hut ke-232 kota Denpasar. Sudah menjadi identitas kota Denpasar untuk mempertahankan dan melestarikan Denpasar sebagai kota berwawasan seni budaya, adiluhung yang dimiliki serta diwariskan dari satu generasi dan generasi lainnya. Hal ini dapat dilihat dari geliat para pelajar dan remaja di kota Denpasar untuk menyukai dan mengembari seloka maupun aksara Bali lainnya. Mengingat aksara dan seloka menjadi landasan masyarakat khususnya umat Hindu di Bali dalam melaksanakan sebuah hyatnya. Yang tercubung menekatkan. Yang tercubung menekatkan kematian masyarakat ke-232 kota Denpasar. Terima kasih. Unikadala keparipurnaan nenten jaga panggung. Yening iraga ngelitin swadarum. Reng sa jaroni ka uripani niriki reng jagate.